Indonesia mempunyai tujuh nama lain sebelum merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Sebagai warga negara, kita harus tahu Indonesia mempunyai sejarah panjang sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah panjang tersebut mulai dari sejarah agama, kerajaan, hingga penjajahan yang berabad-abad lamanya. Setelah melalui masa yang cukup sulit dengan melawan penjajah, akhirnya merdeka pada tahun 1945. Sebelum merdeka, Indonesia ternyata mempunyai beberapa nama. Bahkan, ada tujuh nama lain selain Indonesia untuk bumi, pertiwi, tumpah, darah kita semua. Dikutip dari Bondowoso Network, berikut nama Indonesia sebelum masa kemerdekaan hingga kini. Yang pertama ada Dwi Pantara. Nama Indonesia pertama kali adalah Dwi Pantara. Nama ini terdapat dalam catatan kuno bangsa India. Seperti kita ketahui, dahulu Indonesia mempunyai banyak kerajaan Hindu dan agama Hindu berasal dari India. Hindu masuk ke Indonesia pada 78 Masehi. Dwi Pantara berasal dari dua bahasa Sansekarta, yaitu Dwi Pantara yang berarti pulau dan antara yang berarti luas atau seberang. Sehingga Dwi Pantara berarti kepulauan tanah seberang. Yang kedua, Nusantara. Pada tahun 1936, setelah berabad-abad kemudian nama Dwi Pantara berubah jadi Nusantara. Nusantara terkenal sebagai sumber rempah-rempah. Sebutan Nusantara digunakan pertama kali pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari isi sumpah palapa yang diucapkan oleh Mapati Gajah Mada pada tahun 1336. Pada masa kerajaan Majapahit meliputi seluruh wilayah Nusantara dengan politik luar negeri yang dikenal dengan persahabatan dengan tetangga. Hal itu dikuatkan dan tercatat dalam buku Nagara Kartagama. Karangan Empuh Prapanca, Gajah Mada menjadi pelopor yang menyatukan Nusantara yang pernah terpecah berabad-abad lamanya. Nama Nusantara hingga kini masih sering diucapkan sebagai julukan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Hindia. Pada tahun 1497, nama Nusantara kemudian berganti menjadi Hindia setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama Hindia diberikan khusus oleh penjaja asal Portugis, Vasco dan Gama yang menemukan pulau Indonesia. Kala itu, pada tahun 1947, Vasco dan Gama mencari rempah-rempah dari Eropa melalui India. Kemudian, menemukan gugusan kepulauan yang diberi nama Hindia karena berbatasan dengan samudera Hindia. Yang keempat, Hindia Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Hindia hingga menaklukkan Hindia. Sehingga, nama Hindia berubah jadi Hindia Belanda. Penambahan kata Hindia sebagai penegasan bahwa Hindia adalah Indonesia kini. Wilayah kekuasaan Belanda. Yang kelima adalah Insulinde. Tahun 1860, seorang penulis ternama Belanda bernama The West Decker mengusulkan nama baru karena jijik mendengar nama Hindia Belanda. Hal ini karena Belanda telah membuat perlakuan buruk terhadap warga Indonesia. Sehingga, nama Hindia Belanda mendapatkan stigma buruk di mata internasional. West Decker pun juga sering mengkritik perlakuan penjajah Belanda pada rakyat Indonesia. Sehingga, mengusulkan nama baru yakni Insulinde. Insulinde sendiri berasal dari kata Insul yang berarti kepulauan. 6. Kepulauan Melayu Di tahun 1869, seorang penjelajah asal Inggris mempopulerkan sebuah nama baru untuk Insulinde yaitu Kepulauan Melayu. Diberi nama Kepulauan Melayu karena pulau Melayu yang menguasai lautan. Pelayah yang masuk Kepulauan Melayu tidak hanya Indonesia, tapi juga Singapura dan Malaysia. Yang ketujuh, Tu Indo Pada tahun 1942, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Selama penjajahan Indonesia bernama Tu Indo yang dalam bahasa Jepang berarti Hindia Timur. Selama masa kekuasaan Jepang, nama India dipakai secara resmi untuk menamakan wilayah taklukannya dari 1942 hingga 1945. Kedelapan, pada tahun 1945, bangsa Belanda yang masih berusaha menguasai kembali Indonesia setelah berakhir kedudukan Jepang tetap menamai Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda. Berkat perjuangan rakyat dari Sabang sampai Merauke, Hindia Belanda merdeka pada tahun 1945 dan memakai nama Indonesia secara resmi sebagai nama negara yang kita cintai saat ini. Nama Indonesia sebenarnya ada sejak tahun 1850 yang diperkenalkan oleh James Rickerson, Logan, dan George Samuel, ilmuwan asal Inggris. Keduanya menyebut Kepulauan Hindia dengan sebutan Indonesia. Dalam majalah ilmiah tahunan mereka yang terbit di Singapura berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia. Di tahun ini, nama Indonesia diperkenalkan kemudian dipakai hingga saat ini. Nama Indonesia berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti Kepulauan. Sehingga Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Demikian dari INN Indonesia. Sukses for you all and see you on top. Terima kasih telah menonton!